Halo teman-teman, kali ini aku akan berbagi informasi tentang salah satu keran, keran air panas dan keran air dingin. Jadi bagaimana cara mengopasikannya. Jadi ini ada tiga saklar atau tiga keran. Ini fungsinya masing-masing berbeda. Kalau ini, ini untuk air normal atau air dingin. Kita putarnya di ke kiri, berlawan alah jarum jam seperti ini. Oke, nah kalau ini, ini untuk air panas. Kita muternya juga berlawanan jarum jam. Ini untuk mutarnya atau membukanya. Ini biasanya kita tunggu sebentar untuk bisa air panasnya atau water heater-nya menyala. Jadi tidak langsung panas ya, ini kalau tidak langsung panas. Jadi dia menunggu beberapa saat setelah pemantik api atau heater-nya menyala. Jadi ini menunggu beberapa saat. Terus ini, ini untuk membagi atau memindah antara keran ini dengan keran yang shower. Jadi misalnya kita pakai yang ke sini. Jadi misalnya ini, di sini, ini posisi keran. Kalau di sini berarti dia di posisi shower. Oke, ini kembali lagi. Jadi ini ada tiga keran ini fungsinya masing-masing berbeda. Ini untuk mengeluarkan air dingin, air panas. Ini untuk memindah antara shower dan keran. Sementara kalau yang untuk air panas ini, teman-teman harus menunggu sebentar agar heater-nya, water heater-nya nyala dulu atau dia terpicu untuk menyalakan pengapiannya di heater-nya. Oke, itu yang dapat diberikan saat ini. Semoga bermanfaat. Salam. Terima kasih.